Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel paling keren di dunia ozimawon YouTube channel Oke di kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas tentang aplikasi website pendataan non-ASN kemenak ya linknya yang merasa sudah terdata di BKN ini linknya kan pdm-non-asn.com.id kita masuk kemudian kita login sesuai dengan user dan password masing-masing kita klik masuk kemudian setelah kita masuk kita tunggu sebentar tampilannya seperti ini guys jangan lupa informasi yang ada di beranda ini dibaca-baca ya terutama yang informasi pemotak akhiran data secara mandiri Hai nanti dibaca semua apa saja yang perlu diperhatikan ada berapa ini ada empat nah satu ada banyak dampak ada lima dua tiga empat Oke setelah ini dibaca kemudian kita ke menu profil nah ini disi semua foto untuk ganti foto disini ya kemudian data pribadi di mana isinya di sini ubah ini yang ketiga di riwayat pendidikan isinya dimana di menu unggah klik unggah disini diisi diisi semua mulai dari SD MI atau SMP MDS MA sampai ijazah terakhir ketika sudah ijazah terakhir jangan lupa ini di klik nah ini harus ini hukumnya wajib kalau ini nggak di klik maka tidak akan bisa diselesaikan atau di upload di upload apa yang namanya diunggah hasil akhirnya nggak bisa ini semuanya terakhir isinya terakhir harus di klik jangan lupa disini kemudian simpan nah begitu juga di menu riwayat penkerjaan cara kita ngerjakannya ya di klik unggah disini mulai SK awal sampai akhir diisi semua jangan lupa foto format PDF ya satu SK di unggah simpan ketika SK terakhir jangan lupa klik atau dicendang pekerjaan terakhir nah ini hukumnya harus atau wajib yang ketiga dokumen dokumen ini adalah SPTJM ini bisa diunduh Hai di sini unduh diisi kemudian di upload nah seperti itu ketika semuanya sudah terisi seperti ini maka di data pribadi semuanya sudah terisi seperti ini ini harus terisi jangan sampai ini belum di update ya kita ini harus seperti ini sesuai dengan ijazah dan pekerjaan masing-masing riwayat pendidikan tampilannya seperti ini ketika sudah diisi riwayat pekerjaan juga seperti ini dokumen seperti ini jika sudah selesai semua kita ke menu ajukan data kemudian kita konfirmasi Bismillahirrahmanirrahim Oke Kong konfirmasi Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim barokallah Alhamdulillah terajukan nah ketika sudah terajukan maka data sudah tidak bisa di edit nah ini menunya ganti generate bukti PDM data dapat diunduh ketika telah tersedia telah tersedia ya setuju bukti wajah dan proses silahkan menunggu tombol download bukti PDM Oke ditunggu dulu tombol downloadnya mana mungkin bisa satu kali 24 jam karena kan kita baru mengajukan kan ya kan ketika sudah kita ajukan kita klik disini nanti ada menu unduh sebagai bukti kita sudah mengajukan nah kita ketika data dapat diunduh ketika telah tersedia ya setuju proses silahkan menunggu ya kita tunggu kan masih diproses Oke kita tunggu sampai kapan ya semoga enggak sampai 1-2-4 jam Oke sekian informasinya semoga bermanfaat sekali lagi sahari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys guys jangan lupa jangan lupa jangan lupa di comment subscribe subscribe dan comment comment juga di like like oke oke matur swon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh